um all right good morning students um in imam bonjol padang how are you this morning i'm fine thank you sir i'm fine okay thank you thank you nadia santi welcome to our online class this week actually we would like to have offline meeting kelasnya sebenarnya tetap muka tapi karena ada instruksi dari pimpinan kampus maka kita melaksanakan perkulian secara online untuk minggu pertama ini ya baik okay so today is our first meeting we're not going to be that long kita nggak akan lama-lama karena ada dua sesi sesi pertama jam setengah 8 sampai jam 8 dan nanti jam 8 sampai jam setengah 9 okay um what is this okay all right now i'm going to share with you the syllabus so this is the syllabus that i'm going to teach you in this semester this is about intermediate reading skills ini untuk mata kuliah yang berkaitan dengan skill terampilan membaca tingkat intermediate waktu di semester satu apakah kalian sudah pernah belajar mata kuliah reading sebelumnya sudah sir sudah oke mata kuliah reading apa itu basic reading skill okay basic reading skills all right so last semester you talk about basic reading skills and you learn important concept about reading skills for the basic level jadi semester sekarang we will focus on intermediate jadi lebih di atas itu sedikit oke nah kita lihat disini before we start let me say bismillahirrahmanirrahim semoga perkulian kita hari ini diberkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin all right so this is my name jadi untuk perkenalan karena kita baru pertama kali bertemu ya secara online so you can see that this is my complete name this is my complete name my name is shayid sandi sukandi ssma you can call me mr shayid and we study intermediate reading skills di semester genap tahun akademik 2021 dan 2022 untuk mahasiswa tbia dan tbib nah sekarang ini adalah mahasiswa khusus tbia so now kita lihat disini karena satu semester terdiri atas 16 kali pertemuan jadi saya membagi lebih bagus saya apakah jelas tulisannya disini di display jelas ya oke good alright nah minggu pertama berarti sekarang ya topik perkulian adalah introduction to intermediate reading skills kalau gak usah dicatat nanti ini akan saya kirimkan ke grup whatsapp ya untuk sebagai arsip so the first meeting is about introduction to intermediate reading skills and then next week kita akan membahas tentang academic reading jadi kenapa academic reading meskipun dia intermediate but at least you are introduced to the concept of academic reading jadi apa yang masuk dengan membaca secara akademik kemudian kita akan belajar tentang makna dari definisi dan claim ini part satu jadi khusus academic reading karena kenapa karena mahasiswa ketika belajar reading pada dasarnya mereka belajar membaca secara akademik jadi bukan membaca seperti informasi di situs-situs internet atau membuka koran tidak jadi membaca secara akademik nah kita beranjak terlebih dahulu dari definition and claim di meeting ketiga kita akan membahas tentang academic reading tahap kedua yaitu fact and details kita akan bicara tentang apa itu fakta lalu details yang dimaksud dengan details misalnya keterangan pelengkap jadi ketika mahasiswa membaca sebuah teks mereka harus bisa membedakan mana yang definisi mana yang claim mana yang fakta dan mana yang details serta nanti kita akan membahas tentang konsep apa itu hoax kan orang sering membahas oh itu hoax itu hoax tapi yang hoax itu sebenarnya apa nanti kita akan membahas itu ada nanti di teks apalagi sekarang adanya konsep digital literacy mahasiswa harus selain pandai menggunakan alat-alat berbasis digital mahasiswa juga harus bisa mencerna apa yang mereka baca secara online jadi kita saya pecah ke dalam beberapa bagian nah yang keminggu keempat kita akan masuk terlebih dahulu kepada topik perkulian tentang claim ini akan ada nanti kelas reading text 1 dan online discussion ini kita akan memiliki zoom online discussion kemudian kalau nanti kita bertemu di di kelas berarti artinya kita offline discussion ini karena meeting pertama kita online jadi I'm still waiting for the next information and regulation kalau dia ternyata kita bisa bertemu tatap muka maka kita akan melanjutkannya secara offline ini minggu keempat ada kelas reading text 1 minggu kelima kita akan membahas 5 6 7 ini ada grup 1 2 3 jadi dari sekarang nanti kalian buat grup 1 2 3 jadi silahkan di organize siapa yang masuk grup 1 siapa yang grup 2 dan siapa yang grup 3 nanti silahkan diatur kita diskusikan nanti di grup WhatsApp dan kemudian meeting ke delapan kita akan membahas tentang UTS kalian akan melaksanakan ujian tengah semester UTS yang ke sembilan kita masuk ke fakta di atas kita sudah belajar tentang claim dalam sebuah text kita belajar menentukan mana yang termasuk ke dalam fakta nanti akan ada class reading text 2 jadi seperti ini saya display nanti sebuah text lalu kita discuss atau kalau secara offline nanti file textnya akan saya kirimkan kepada kalian semua nanti silahkan dilihat di kelas melalui HP masing-masing silahkan gak perlu di print tapi kalau di print juga lebih bagus jadi bisa dicoret-coret yang ke meeting ke 10 11-12 akan ada masih lanjutan berikutnya yaitu independent reading text 2 dan assignment 2 jadi kalian di rumah saya kirimkan filenya silahkan dibaca di rumah lalu kemudian per kelompok ya misalnya meeting 10 ini kelompok 1 kelompok 1 nanti akan tampil ke depan menjelaskan apa yang sudah mereka baca itu assignment 2 sementara kelompok 2 dan 3 akan memberikan feedback atau respon di meeting ke 11 gantian kelompok 2 yang tampil ke depan kelompok 1 dan kelompok 3 yang memberikan feedback nah meeting ke 12 kelompok 3 yang tampil ke depan kelompok 1 dan 2 memberikan feedback jadi seperti jadi semua mahasiswa punya kesempatan untuk tampil ke depan oke kemudian meeting ke 13 kita akan ada namanya details apa yang masuk dengan details adalah keterangan pelengkap di dalam sebuah teks kita akan punya class reading text 3 dan offline discussion kalau itu dia offline selanjutkan seperti di atas meeting ke 14 15 dan 16 masih akan ada independent reading text jadi kenapa saya mendesain perkuliannya seperti ini ada independent reading text karena saya mengajak mahasiswa mengajak ya lebih suka berkolaborasi dengan mahasiswa agar mahasiswa itu punya skill mumpuni masing-masing karena mata kuliah reading tentu yang banyak dilakukan oleh mahasiswa adalah reading membaca lain hal kalau saya mengajak mata kuliah writing kalau speaking akan banyak speaking kalau disini saya akan lebih menekankan kepada skill reading so you need to increase your reading skills time to time so that you can learn the essential thing that you can grow as a student about the reading skills dan don't worry jangan khawatir kalau misalnya kalian ada sesuatu yang tidak dipahami silahkan tanya ke saya langsung ya daripada kita diam aja tapi nggak ngerti dan nggak tahu apa-apa kan rugi sekali ya oke ops ini ada coretan oke kemudian meeting ke-17 kita akan masuk ke ujian akhir semester ya jadi UTS dan UAS boleh jadi dilaksanakan di kelas kalau kita kelas pertemuannya tatap muka dan nanti akan difotokopikan nanti silahkan diganti aja nanti biaya fotokopi ininya ini tentang topik perkuliahan kemudian kita lihat berikutnya nah ini materi pembelajaran oke nanti silahkan dilihat di file silabus yang akan saya kirimkan di WhatsApp ini class reading text 1 ini class reading text 2 dan ini class reading text 3 jadi kalian membaca ini lalu kemudian berikan feedback atau respon oke nah ini class reading text 1 2 & 3 kemudian yang ini ya ini kan ada class reading text 1 ini dia oke kemudian tentang fact meeting ke 9 class reading text 2 ini textnya ini sebenernya ada di internet tinggal kalian download aja boleh silahkan kalau nggak salah dia open access kemudian meeting ke 13 tentang details kita akan membahas class reading text 3 judul tulisannya ini ya yang ini oke nah yang problem of ini ini tulisan saya bersama tim dan lebih ini ya berdasarkan evaluasi semester lalu pernah saya memberikan teks yang ditulis oleh penutur bahasa Inggris sebagai penutur pertama ada frase atau klausul yang ternyata memiliki makna kultural tersendiri oke kemudian untuk yang independent reading text 1 yang ini independent reading text 1 ini dia oke nah independent reading text 1 ini dia lights and a bridge in the darkest night words and character growth in the third education ini juga saya tulis textbook and sources Hornby Cima Buku The Odegaard Writing and Research Center British Broadcasting System BBC ini dia yang apa ya oke sampai disini ada yang mau ditanyakan? oke so karena tidak ditanyakan saya lanjutkan dengan bobot penilaian oke so this is bobot penilaian pertama kita punya yang namanya kehadiran kehadiran ini online offline attendance nah anggap misalnya di hari tertentu kita ada tanggal merah atau libur maka kita akan melaksanakan perkulian secara online ya kalau itu libur karena dikhawatirkan nanti mengganti hari di hari lain yang akan kesulitan nanti adalah mahasiswa karena kalian akan sangat sibuk sekali ya kalau kita ada tanggal libur kita ganti secara online kemudian kemudian di sini bobotnya adalah 20% 20% dari 20% dari bobot 100% nilai akhir semester yang kedua ujian akhir semester ujian tengah semester yaitu 20% uas adalah 25% dan tugas mandiri atau assignment ini bobotnya adalah 35% dengan total nilai yaitu sebesar 100% untuk kehadiran I remind you dari sekarang kita menggunakan dua sistem pengambilan absen pertama adalah berbasis google form seperti yang saya kirimkan ini saya kirimkan sekarang link untuk ini link untuk absensi sebentar nah ini dia silahkan diisi ini untuk tbia dan tbib ya nah kalau misalnya kalian hadir silahkan wajib diisi absensi jangan sampai nggak hadir tapi absensi juga diisi jangan itu berbohong ya nah itu satu yang kedua untuk kehadiran minimal 13 kali pertemuan ya kenapa 13 karena kalau mahasiswa tidak hadir lebih dari tiga kali maka sistem portal akan langsung mencoret nama yang bersangkutan ya jadi jangan sampai kurang absennya baik yang senior yang mengulang atau yang baru ini mahasiswa BP 2020 ya 2020 21 ya BP nah jadi dari sekarang sekarang saya ingatkan untuk sistem absensi jangan sampai kalian lebih dari tiga kali nggak harus hadir ya minimal 13 kali pertama kalau misalnya sakit atau izin atau ada kendala untuk hadir di perkuliahan silahkan hubungi saya langsung kalau nggak bisa dihubungi misalnya api saya tidak aktif atau WA tidak aktif kalau untuk WA kirimkan saja pesan mungkin pas saya aktif mungkin nanti akan sampai atau paling tidak dikasih tahu ke teman bahwa kalian ada halangan untuk bisa hadir di perkuliahan nggak apa-apa it's okay i understand that because i was also a student jadi nggak langsung jadi dosen nah untuk yang itu kehadirannya jadi wajib minimal 13 kali meeting kalau lebih dari 13 nggak had contoh misalnya begini hadir cuma 10 kali selebihnya 6 kali absen portal otomatis akan mengunci nama mahasiswa yang bersangkutan dan dosen tidak akan bisa menginput nilai nah ya jadi dari sekarang saya ingatkan ini kan 16 kali pertemuan nih kalau hadir 16 meeting syukur Alhamdulillah itu lengkap berarti nilai kehadirannya berarti 95 atau 100 kalau 16 kali meeting hadir terus absensi DC terus itu untuk khusus kehadiran kalau UTS ini nanti akan ada ujian tengah semester akan saya berikan soal ujian silahkan dijawab berdasarkan nilainya kemampuan masing-masing yang ketiga ujian akhir semester ini 25% juga ujian nah tunggas mandiri yang tadi itu kelompok itu grup satu dua tiga dan nanti di meeting ke tujuh belas ini akan ada final project you will read something I will give you a text and then perhaps you will summarize the text or you answer a few questions that are related to the text besar kemungkinan seperti itu dan satu hal lagi ini harus diingat mahasiswa mahasiswa melaksanakan UTS secara online absensi diambil on time melalui Google form waktu pelaksanaan UTS diberi waktu selama satu minggu lewat dari waktu ini mahasiswa dianggap tidak hadir dan nilai UTS atau UAS menjadi 0 jadi itu yang harus diingat ya kalau di waktu UTS atau UAS jangan lakukan hal yang lain kecuali memang ada halangan sakit dan tolong lampirkan surat keterangan dari dokter kalau memang sakit ya karena dengan begitu saya pun bisa memberikan keringanan ada nanti misalnya begini kenapa mahasiswa ini belum ujian misalnya ya pada nilai sudah harus saya rilis saya punya bukti yang kuat untuk saya sampaikan ke jurusan bahwa dosen yang bersangkut mahasiswa yang bersangkutan sakit misalnya nah ini pak ini bukti suratnya mereka melampirkan misalnya jadi ada harus secara otentik jadi nggak saya sakit pak sakitnya sakit apa gitu ya jadi jelas informasinya jadi buat aja satu surat nanti bisa berlaku untuk semua dosen nggak apa-apa oke dan kalau kita nanti ada proses perkulian tatap muka satu unsur lagi yang saya nilai adalah attitude atau behavior perilaku kenapa karena berada di tingkat mahasiswa yang akan dinilai tidak hanya kecerdasan otak dalam berpikir tapi juga bagaimana kalian berperilaku your behave your attitude dengan dengan diri sendiri dengan teman sekelas dengan senior dan dengan para dosen di kampus karena mahasiswa adalah kaum cendekiawan oke orang-orang yang berpikir secara jernih dan bisa menemukan solusi dari setiap persoalan yang ada oke so we learn tapi tapi jangan pernah menganggap diri kita sempurna makanya kita belajar so that's it I guess for this morning ini kita baru introduction and any questions so far ada pertanyaan silahkan if you have questions silahkan ditanyakan gak apa-apa I don't bite oke oke if there is no question Naim ada pertanyaan tadi mau ngomong kayaknya no okay all right if there is no question berarti kita cukup 30 menit aja ini ada Astri Nur Mariam ketawa tadi saya lihat kemudian ada Nadia Ulya and then we have Nur Elini Fauze Putri ada Santi Mahwayuni Ardike Putri Andari kemudian ada Bulan apa nih Murdifa Aprilia Saadatul Kamila ini backgroundnya lagi di taman ada bunga-bunga Saadatul Anisarahmi ada atapnya kelihatan Hajar Azah ini di kamar ya ya di kamar Dinda Permatasari Siti Apipah Muhammad Afdol Sri Wahyuni Kiki Mega nanti silahkan kasih tau saya panggilannya apa kalau seandainya ada salah Suzyanova ini backgroundnya tempat bermain anak-anak ini Suzyanova nanti menonton jadi guru SD ya guru SD bahasa Inggris gak apa-apa boleh Agnes Febiloka ada Sukma Ardani Aryo ada Rafyanda Azkia Zahra lagi di luar ini kayak yang di jalan ya dibawah deket tabel listrik Oke Sofia Zahra Kemudian Cud Feratul Dismi ini cara saya bacanya gimana Cud Cud Feratul Cud Pak Oh Cud Oke alright Cud Feratul Dismi ada Rahmah and then Nurhaidah Mitagustiana Vega Ananda Putri Amanda Putri Abdul Halim Oke Kemudian we have Siti Nurhalima Santi Mahwayu gak ada nih kelihatan wajahnya Oke ada dia muncul Siti Nurhalima and then we have Fatima Olya Lutfi Oh Santi tadi udah muncul Rifa Vidianti Oke alright now that's that's our class for today and i appreciate that you come early this morning karena ini baru meeting pertama minggu depan minggu depan kita bisa offline langsung tetap muka tapi kalau ada kebijakan yang lain kita harus online maka kita akan online ya karena untuk kebaikan bersama kalau memang begitu caranya kita close to online so gak ada pertanyaan atau memang ada pertanyaan silahkan nanti kalau ada pertanyaan kalau gak teringat sekarang boleh silahkan diajukan di apa di dan sebelum kita keluar satu lagi yang mau saya sampaikan adalah tentang nilai mata kuliah biasanya nanti di meeting ke 10 atau setelah UTS biasanya akan saya kasih tahu siapa saja mahasiswa yang absen yang kurang dan siapa saja absen yang harus dilengkapi kalau kurang dari 10 maka usahakan hadir terus sampai meeting 16 karena pernah ada kasus mahasiswa ini mengulang selalu setiap link ke Google Form atau absensi saya kirim melalui Zoom Zoom chat yang seperti sekarang ini berarti artinya siapapun yang mengisi berarti kan dia akan isi absen yang hadir di Zoom nah yang mahasiswa mengulang ini ternyata hanya 5 kali namanya terdata di Google Form jadi dari meeting ke 6 sampai ke 16 tidak ada ya otomatis portal akan menganggap mahasiswa ini tidak berproses maka langsung namanya dicoret dan nilainya berubah menjadi E makanya jangan terjadi seperti itu ya usahakan kalau misalnya kalian sakit gak ada segala macam langsungnya tulis di grup WhatsApp itu mohon maaf dan teman-teman saya gak bisa hadir karena saya sakit segala macam itu nah lampirkan suratnya ya oke so i think that's for today and thank you for coming i'll see you again next week assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke 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 sebentar ini mau saya foto dulu ini bukti adanya perkuliahan online oke 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 alright thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam 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 ini